Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, apa kabar? Kali ini Naila akan menceritakan sebuah kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam Raja Fir'aun, pada masanya ia terkenal sangat sombong dan kejam Ia merasa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah oleh semua orang Ada Ahli Nujung pada saat itu datang dan berapa Bahwa akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel yang dapat mengalahkan Raja Raja pun merasa takut dan khawatir Ia memerintahkan para prajuritnya Prajurit, berkilah kalian telusuri seluruh pelosong Mesir Apabila telah lahir bayi laki-laki, maka bunuhlah bayi Setelah itu, seorang perempuan bernama Yukabat Ia sedang mengandung dan ia merasa sangat khawatir Ya Tuhan, bagaimana dengan bayi laki-laki? Namun Allah SWT selalu memberinya petunjuk dan pertolongan Hingga bayi laki-laki bernama Musa telah lahir dengan selamat Dihadutkanlah Musa di sungai Nil dan ditemukan oleh keluarga Raja Fir'aun Karena perbedaan keimanan dan keyakinan, setelah beranjak dewasa Musa pergi beringgalkan di setanah Sampai Allah telah memutusnya menjadi seorang Rasul Suatu hari, Nabi Musa dan Nabi Harwin datang menghadap Raja Dengan tenang, ia mengatakan Baginda Raja, hamba datang dan mengajak Baginda untuk menyembah Allah Sesungguhnya, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah SWT Dengan sangat marahnya, Raja Fir'aun pun menjawab Apa Musa? Kau menyerupku beribang Allah? Ya Musa, akulah Tuhanmu Tidak Baginda, kau adalah seorang Raja di dunia Tetapi Allah, dia adalah Tuhan yang menciptakan dunia Dan akulah seorang Rasul yang diutus olehnya Kata Nabi Musa Baiklah Musa, jika memang kau seorang Rasul Maka tunjukkanlah berarti ke Rasul Minta Raja Fir'aun Baik, akan kau tunjukkan Allah Nabi Musa mengumpulkan perkannya Yang dalam sekejap dapat berubah menjadi melar yang sangat besar Tolong, tolong Tolong Raja Fir'aun meminta tolong Nabi Musa pun kembali mengambil ular sepul dan uang dari tongkan seperti semula Lihat hal tersebut Raja Fir'aun pun berkata Hei Musa, ternyata kau adalah tanah peyih Lihat, suatu hari nanti Ular yang berbisa Dengan kirangnya Raja Fir'aun pun berkata Hahahaha Bagaimana Musa, apakah kau berani? Allah menguatkan hati Nabi Musa Agar kita berani Bismillahirrahmanirrahim Atas izin Allah Aku pasti menang Nabi Musa langsung meleparkan tongkannya Yang dalam sekejap dapat berubah menjadi ular besar Yang dapat melahap habis di seluruh penyihir Para penyihir pun langsung ketakutan Ia bersyujud syukur Sambil berkata Aku beriman kepada Allah Tuhan Nabi Musa dan Nabi Haram Dengan sangat geram Raja Fir'aun pun menentang para penyihir Apa yang kalian lakukan penyihir? Awas, gantus salib kau di bawah kurba Dan menikmati kesimpangan Dalam kekurangan Bahwa Allah yang sangat luas Atas izin Allah Nabi Musa berpantaukan Allah wabar Dan menang Lalu setelah bisa jadi suara Dan jauh di al-jauh Dan jauh di al-jauh Selain yang dapat Tidak ambil dari cerita Yakinlah Bahwa kekuasaan Allah Sangatlah luas Demikian cerita singkat saya Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh